Dalam beberapa dekade terakhir, China telah berubah dari negara agraris menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Namun, pada pertengahan abad ke-20, China berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Pada masa pemberitaan Mao Zedong, upaya program lompatan jauh ke depan justru membawa bencana. Industri yang ada pun sangat terbatas dan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Lalu, bagaimana sebuah negara ini bisa bangkit dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia? Deng Xiaoping, otak dibalik kebangkitan ekonomi China. Ia mengubah jalan sejarah dan membawa China menuju era kemajuan yang baru. Bahkan, menurut The World Bank, kebijakan reformasi yang dipropori oleh Deng Xiaoping mendorong China menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dan sekarang, siapakah sebenarnya Deng Xiaoping ini? Dan untuk itu, mari kita menerusuri sejarah ini bersama. Deng Xiaoping lahir pada 22 Agustus 1904 di Provinsi Sichuan. Ia merepuk pendidikan di sekolah Shaoxing dan lulus pada tahun 1919. Setahun kemudian, Deng Xiaoping pergi ke Perancis untuk melanjutkan studinya. Di Perancis, ia aktif berpartisipasi dalam pergerakan komunisme. Kemudian, pada tahun 1926, ia melanjutkan studinya di Moskow. Dan setelah itu, ia kembali ke China pada tahun 1927. Saat kembali ke China, Deng Xiaoping awalnya bergabung dengan tentara komunis. Namun, perpecahan antara faksi komunis dan nasionalis menyebabkan peran saudara di China sehingga ia terpaksa melarikan diri keungguhan. Deng Xiaoping segera bekerja di bawah Mao Zedong dengan menjadi direktur dari Departemen Propaganda. Pada tahun 1931, Mao Zedong membangun pemerintahan komunis di Provinsi Yangtze. Namun, pasukan nasionalis menyerang Yangtze sehingga kaum komunis terpaksa melarikan diri ke pangkalan baru di Provinsi Shaanxi. Pada tahun 1937, situasi politik China mengalami perubahan yang signifikan ketika Jepang menyerang China. Disatukan oleh musuh yang sama, kaum komunis dan nasionalis bergabung kembali. Singkat cerita, setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Perang Saudara China yang sempat di jeda dilanjutkan kembali pada tahun 1947 dan akhirnya kaum komunis berhasil mengambil alih pemerintahan China dan pada tahun 1952, Deng Xiaoping dipanggil ke Beijing untuk menjabat sebagai wakil perdana menteri. Dan mulai saat itu, ia telah menjadi salah satu orang paling berkuasa di China. Sejak pertengahan 1950-an, Deng Xiaoping menjadi pembuat kebijakan utama dalam urusan luar negeri maupun dalam negeri. Ia cenderung menggunakan penghargaan finansial dalam upaya pembangunan ekonomi China. Namun, pendekatan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Deng Xiaoping dan Mao Zedong. Mao Zedong lebih mengutamakan kebijakan egaliter sebagai kunci pertenguhan ekonomi. Setelah serangkaian kebijakan yang gagal, Mao Zedong akhirnya mendeklarasikan revolusi budaya. Hal ini pun memberikan dampak yang sangat negatif bagi China. Di sini, Mao Zedong bermaksud menghapus semua unsur budaya lama China dan menciptakan budaya komunis yang baru. Salah satu dampak dari upaya penghapusan ini adalah pengasingan Deng Xiaoping yang dianggap sebagai kapitalis pemegang kekuasaan. Akibatnya, Deng Xiaoping dicopot dari jabatan tinggi dalam partai. Antara tahun 1967 hingga 1973, Deng Xiaoping dan keluarganya diasingkan kepedesaan Yang Zi. Selama masa itu, Deng Xiaoping melakukan pekerjaan kasar dan mendalami tulisan-tulisan Mao Zedong dan Karl Marx. Pada tahun 1973, Perdana Menteri Zhao Enlai menyadari bahwa China membutuhkan keterampilan Deng Xiaoping untuk menggambarkan ekonomi negara. Setelah meyakinkan Mao Zedong, Zhao Enlai berhasil membawa Deng Xiaoping kembali dan melakukan pemboruan besar-besaran dalam pemerintahan. Deng Xiaoping segera dianggap sebagai penerus Zhao Enlai. Namun, setelah kematian Zhao Enlai pada Januari 1976, pendukung Mao Zedong berhasil menggulikan Deng Xiaoping dari kekuasaan. Setelah kematian Mao Zedong pada September 1976, Deng Xiaoping kembali ke panggung politik untuk kedua kalinya. Langkah pertamanya adalah menggulikan pendukung Mao Zedong dari kekuasaan. Sebelum memulai reformasinya, ia mengakhiri pemujaan terhadap Mao Zedong. Hal ini pun dilakukan untuk mengurangi pengaruh doktrin Mao Zedong pada saat itu. Deng Xiaoping kemudian melaksanakan reformasi penting di hampir semua aspek kehidupan. Ia menerapkan manajemen ekonomi yang bebas, di mana pemerintah pusat tidak mengatur semua hal. Sebelumnya, kebijakan Mao Zedong sangat ketat terhadap masyarakat Cina. Namun, kebijakan Deng Xiaoping menunjukkan kebalikannya. Deng Xiaoping memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada petani Cina atas produksi dan keuntungan mereka. Sistem kerja komunang langsung dihapuskan daripada desahan. Kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi pertanian dalam beberapa tahun. Di sektor industri, Deng Xiaoping membebaskan banyak perusahaan dari pengawasan pemerintah pusat. Ia juga memberikan wewenang kepada manajer pabrik untuk menentukan tingkat produksi dan mengejar keuntungan bagi perusahaan. Zona ekonomi khusus didirikan di mana investasi asing pasar didukung. Reformasi sosial Deng Xiaoping memperkenalkan kebijakan keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang cepat di negara tersebut. Di bidang hubungan internasional, ia memperbaiki hubungan antara Cina dan Amerika Serikat. Hubungan Cina dengan Uni Soviet yang sebelumnya memburuk juga mulai membaik secara perlahan. Deng Xiaoping tidak peduli jika reformasinya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap visi Mao Zedong. Dia tegung menyebut sistem ekonominya sebagai sosialisme dengan karakteristik Cina. Untuk menyedelhanakan ini, kita bisa mengutip pernyataannya tentang dua kucing. Bukan masalah apakah kucing itu hitam atau putih selama dia bisa menangkap tikus. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bagi Deng Xiaoping, yang terpenting adalah kemajuan negaranya terlepas dari bagaimana orang menyebut reformasinya. Meskipun Deng bersikas bahwa Cina harus tetap menjadi negara sosialis dengan kontor pusat, reformasinya secara jelas meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Cina. Namun di sisi lain, reformasi ini juga menyebabkan ketimbangan sosial. Ketika Hu Yaobeng, seorang mantan sekretaris Jenderal Partai Komunis yang mendukung demokrasi meninggal pada tahun 1989, masyarakat Cina berbondong-bondong pergi ke lapangan Tianmen untuk berduka. Para mahasiswa Cina melihat kesempatan ini sebagai memontong untuk memprotes Partai Komunis Cina dan menuntut demokrasi di sana. Mereka semakin memampatkan situasi ini ketika pemimpin Uni Soviet, Michael Gorbachev, mengunjungi Beijing, menyadari kehadiran jurnalis asing, para mahasiswa mewimpin demonstrasi besar-besaran di lapangan Tianmen. Di dalam Partai Komunis Cina, terjadi perpercahan pendapat mengenai langkah yang seharusnya diambil. Faksi pertama mendukung ide memberikan konsensi kepada para demonstran, sementara faksi kedua mendukung penggunaan kekuatan militer untuk menghentikan protes. Deng Xiaoping awalnya ragu, namun pada akhirnya ia mendukung penggunaan kekuatan militer. Pada bulan Juli 1989, pasukan militer turun ke lapangan Tianmen dan membuka tembakan kepada para demonstran. Insiden di lapangan Tianmen ini menyebabkan korban jiwa yang jumlahnya hingga kini tidak diketahui secara pasti. Hingga hari ini, insiden di lapangan Tianmen tetap menjadi salah satu topik yang paling disensor dan dilarang untuk dibicarakan di Cina. Akibat insiden Tianmen, Deng Xiaoping mendapat kritik internasional atas penanganan demonstrasi tersebut. Meskipun demikian, kritik tersebut tidak menggoyahkan dedikasinya pada Partai Komunis Cina. Secara berkala, Deng Xiaoping melakukan kompromi dengan para pemimpin lainnya, memperlamat reformasi, atau mengubah prioritas untuk menenangkan kritik yang dialamatkan kepadanya. Untuk memastikan kelanjutan kebijakan dan reformasinya, Deng Xiaoping menempatkan pejabat-pejabat yang sependapat dengan visinya. Pada November 1989, ia mengundurkan diri dari jabatan terakhirnya sebagai ketua Komisi Militer Pusat. Namun, ia tetap mempertahankan otoritas tertinggi dan terus memandu kebijakan Cina saat pensiun. Seiring memburuk kesehatannya, Deng Xiaoping semakin menjauh dari aktivitas membuat keputusan. Penampilan publik terakhirnya terjadi pada perayaan tahun baru Imlek pada awal tahun 1994. Dan pada Februari 1997, ia meninggal dunia pada usia 92 tahun akibat komplikasi penyakit Parkinson dan infeksi paru-paru. Selama kepemimpinannya, Deng Xiaoping membawa Cina menuju pertemuan ekonomi yang besar. Berkat kebijakannya, ekonomi Cina berkembang dengan cepat, standar hidup meningkat, dan terjadi peningkatan ekspresi budaya yang lebih luas dibandingkan dengan era sebelumnya. Selain itu, hubungan Cina dengan dunia internasional juga mulai membaik. Dan tetap pada akhirnya, Deng Xiaoping tetap meninggalkan Cina dengan pemerintahan yang berkomitmen pada aturan satu partai, yaitu Partai Komunis Cina.